Mereka sih saling ini guys ya, saling apa ya, saling menang, saling kalah, saling menang, kalau kita memenang terus guys ya. Ending yang sangat membahangkan guys. Oh 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 oh, tidak bisa guys. Saat ini kita bakal masih mencoba untuk membuat hyper cebol guys ya, makanya disini kita bawa komendernya tuh boost dulu lah, biar kita bisa nge-refreshnya lebih gampang dan lebih enak guys ya. Jadi strategi kita nanti bakal cepet-cepet ke slot 5, slot 6, kita bakal nge-roll disana guys ya. Ini awal-awal ya, gak lain dan gak bukan, kita bakal coba aja mainin, apa ya, mage summoner boleh sih. Ini buang dulu ya. Sedul tuh abang, ini nge-refresh harganya cuma 1 nih guys ya, sampai dengan showdown stack-nya. Sampai dengan showdown, ya betul. Kita bakal coba minimal nge-roll 1 ronde sekali, supaya ini bisa cepet jadi ya hero-heronya guys ya. Tapi ya pertama-tama nabung dulu guys yang penting guys, biar duitnya ada gitu ya. Purify, revitalize Aegis. Mungkin buat early game Aegis kali ya, lebih penting guys. Faramis, Cyclops, waduh, dapetnya Kagura lagi bang. Dapetnya Kagura lagi bang, gimana nih? Harga 1 boleh kali ya, kita kumpulin nih guys ya. Sabar nih, duitnya belum memadai nih ya buat nge-roll ya guys ya sementara ya. Musuhnya pagi-pagi udah menggunakan summoner. Duh asik banget guys pagi-pagi pegang-pegang summoner gini guys. Sudah pasti duit tuh kenceng ya kalau kayak gitu ya. Tahan Kai. Kai sih sekarang, mungkin kalau misalkan untuk masalah TB-TPN paling jago ya guys ya. Apalagi kan awal-awal punya bintang 2, Kai guys. Bah udah, enak bener. Tendang dulu bang. Apakah Karinanya bisa kita bunuh? Sekarang Karina itu kayak pukulannya kayak kurang berasa gitu gak sih? Berasa gak sih guys? Aduh, digebukin anjing guys. Shot! Yo, yo, yo. Baru gue kata yang kurang berasa guys. Gue yang kalah anjir. 5, 3, 2, ini jual dulu. Duitnya 5 ya. Puk! Ada D-Rod. D-Rod, 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 D-Rod. Main sini dulu gak sih kita? Oke, coba gini dulu ya. Kita goyang-goyang dikit. Musuhnya Guardian. Aduh, kenapa ya? Akai bintang 2 ini emang keras banget cowo awal-awal cowo. Capek cowo lawannya. Kalau Kagura kita ada bintang 2 sih lumayan ya sebenernya ya. Ini gimana bunuhnya nih kira-kira nih guys. Ini payung gue selepet juga paling gak nyampe setengah nih. Tuh lu lihat. Kagak kurang setitik pun guys. Kagak kurang guys, kadang-kadang. Sekarang tuh mending kadang-kadang daripada Yin mendingan Akai loh. Tung, Pak Akai tuh keras banget. Lu lihat dah guys. Shirt-nya 1400, call level 1. Lu bayangin aja ya. Lu bayangin aja. Ayo, gak ada rasa guys. Kemekin yang segitu. Gila tumben-tumbenan. Anjir, 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 anjir. Apa-apaan nih? Jadi pengen main Layla co aku co. Jadi pengen main Layla aku co. Ini dulu gak sih kita guys. Oke sabar ya. Ini mumpung Laylanya awal-awal 4 biji guys ya. Bisa kita manfaatin sebenernya guys. Ya udah lama juga gak main Gunner. Karena Cyclope yang gak keluar ya. Siapa tau gue mau main Gunner aja. Kita mah kalau main boost kayak gini guys ya. Ngerol-ngerol tipis. Ngerol-ngerol tipis ya. Cari yang gak dimainin gak sironya guys tuh. Masih ada 17 loh. Jadi kalau mau ngerol disini cari Layla juga masih boleh-boleh aja ya sebenernya ya. Baiklah kita coba. Ambil sini dulu. Jangan ngerol lagi ya. Lumayan nih ya. Duitnya pagi-pagi lumayan nih guys. Kita butuh apa aja item attack 1. Cuma 2 doang yang kita butuh guys. Coba kita lihat ya. Apakah kita akan dikasih. Ambil buku gak dikasih. 1, 2, 2. Cepetan, cepetan. Nah dapet kritikal. Lumayan nih ya. Kalau kita mau main ke arah Gunner-Gunner masih boleh banget guys. Kalau Gunner enaknya campur apa ya. Layla pake Worm Slayer sakit gak sih? Layla sebetulnya pake Worm Slayer sakit-sakit aja guys. Lagi dapet banyak-banyak banget loh guys. Kayak double-double gitu hero-nya loh. Ini kalau kalian mau kesini dulu boleh. Kesini dulu boleh. Kesini dulu boleh. Lagi-nya nyala ya kan. Kita taruh sebelah sini boleh. Sebelah sini boleh. Layla-nya kita taruh sebelah sini. Sabar gini dulu. Ini kan bisa dapet duit nih sedikit-sedikit guys. Ada a blaze bounty-nya dikit-dikit lumayan. Tuk-tuk-tuk. Ini Cyclops kalau misalkan mau lanjutin masih bisa juga sebenarnya. Tapi harus dicampurin sama Saber Gunner ya berarti ya. Hmm duit lumayan. Layla-nya kita cek stock dulu ya. Masih ada 16 guys sebetulnya guys. Masih berpeluang ya sebetulnya ya. Hmm ayo. Itemnya udah ada ini critical. Kita tinggal tambahin aja ya. Tambahin sama macamnya BOD atau tech speed juga bagus. Cuma kalau Worm Slayer sih mendingan damage gede ya daripada tech speed ya sebenarnya ya. Keluar lagi. Cakep ini guys. Hap. Layla lagi ya. Kalau kalian mau ke sebelah sini dulu boleh. Tapi jadi gak ada duit ya ntar guys. Jadi gak ada tambahan duit ya guys. Mau gini dulu. Karena ini penting nih guys. Kalau kalian main hyper kayak gini. Layla bintang 2 dulu penting guys. Tembak 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 tembak. Ditarik Franco gue bentar lagi nih. Ditarik Franco kita guys. Hmm. Hmm. Kalau tembaknya deket-deket gini damage gue kecil guys jadinya guys. Nanti bakal yang jadi musuh besar gue nih adalah Franky Franky-an ya guys ya. Oke. Masih kalah. Yowes. Gitu dulu. Gue sih lagi mikir tetap mau ke Blast Bounty sih terakhirnya sih guys. Memang kita lihat dulu lah hero-nya. Memang awal-awal gak usah pikirin itu guys. Kita bisa nyalain ke gunner full aja tuh udah bagus sih sebenernya ya. Jadi nih langsung nih. Jadi ya. Gak pake banyak bacot kita ya guys ya. Langsung jadi pokoknya. Refresh. Ada Franco. Franco masuk sini. Aldous masuk sini. Ini masuk sini dulu. Ini. Leilanya udah bintang 3 cowo. Tenang-tenang aja kita guys. Ini yang lo mau jual siapa? Esme ya? Esme jual. Ada DHS ada CloudTaff device. Mendingan mana bang kira-kira bang? CloudTaff device bisa buat. Ini udah waktunya next lot ya. Lumayan guys. Udah bisa next lot guys. Sampai sini. Masukin sini. Apakah bakal dapet yang bagus-bagus? Ini Thunder ya guys ya. Thunder bisa jadi gede. Kita refresh dikit kali ya. Apa ini? Ini increase attack speed. Hap! Ini aja ya. Tambahin damage guys. Tambahin damage boleh. Ini kita ambil Demon Hunter Sword deh. Sementara gini dulu. Ini mau masuk sebelah sini juga boleh. Atau kita ke 3, ke 4 ini dulu ya. Ini sekarang PR-nya adalah next lot secepat-cepatnya guys. Seharusnya guys. Sebelah sini dulu. Gue nggak tau sih ini mau ke 6 Saber atau gimana guys. Aduh! Jadi klenci kita boss. Ya tapi ini lumayan lah ya. Sabernya bentang 2. Udah lumayan bisa tebe-tebe guys. Freya berubah! Wuh! Nggak ada harga dirinya dong Freya cok. Langsung hilang jadi tepung guys. Mati. Cakep! Berapa damage Laylanya? 7 ribuan ya guys ya. Ya ini Layla kalau misalkan begini doang sih. Kayaknya ujung-ujungnya bakal ntar kurang kuat guys. Emang harus ditambah-tambahin sedikit sama Worm Slayer nanti sepertinya guys. Ini dicampur Dark ya guys ya. Sebetulnya Dark itu cocok sama Worm Slayer. Karena kan kita mainnya raw damage ya guys ya. Waduh Haya Busa 2 biji tuh. Menarik banget tuh sebenernya tuh. Menarik banget ya guys ya. Masuk sebelah sini naik 26. Kalau kalian naik. Mau ke Saber bentar. 1, 2, 3. Masuk sini. Gini-nya buang. Belum bisa ya. Sabar ya. Oke rata-rata masih pada slot 6 ya guys ya. Gak usah buru-buru guys. Dengan slot. Jangan gubuk gua. Untung aja guys ada si Leslie ya. Pemancing-pemancing gulung dia guys. Tarik dulu. Sip. Ini kalau kalian mau campur ke Weapon Master juga boleh sih. Kan jamannya sekarang metanya Freya Gunner juga bisa guys ya. Karena gak cuma harus pake Aurora. Tapi pake Barney pun masih bisa sekarang. Sini juga sini. Langsung naik aja guys ya. Biar kita dapetin something nih. Cloud. Cloud belum dapet. Kalau kalian mau masukin WM dulu boleh. Berarti kita Aldos buang dulu gak sih? Kita kesini. Masukin ke arah sini. Ya supaya damage-nya lebih ada. Aldos-nya buang dulu. Refresh sekali. Perihal lagi bos. Musul harat. Musul harat. Aduh diajak Bayouan. Mati dong gue guys. Penang gak nih Bayouan sama beginian guys? Damage-ku kecil. Tapi gue ada lifesteal guys. Dikasih tambahan damage. Lumayan lah. Walaupun kita deket-deketan. Tapi udah bintang 3 mah. Lumayan powernya guys. Ayo. Cepuk. Cepuk. Ingat ya. Kita nanti knock critical guys ya. Jadi bilangnya apa sih? Efek daripada. Sinergi. Gak dapet. Tapi damage nambahin nih. Tapi kan kita tetap dapet ini guys ya. Ininya gak ilang nih guys. Critical chance-nya guys. Jadi kalau misalnya kita udah damage-nya double. Tetap dapet critical. Dari sininya. Beuh. Itu kalau critical beneran guys. Pedih guys. Beneran pedih guys. Sini dulu. Pengen naik slot lagi sih sebenernya guys. Boom. Ada Resale Gunner ya. Ini bisa buat Layla asik banget nih. Kalau dikasih ya. Kalau dikasih sih enak banget guys ini guys. Mudah-mudahan dikasih ya. Jangan ambil Gunner gue. Gak ada main Gunner kan. Cakep. Udah nyala nih ya. Drag kita nih guys ya. Critical chance-nya gak gede-gede banget. Tapi yang penting dbk-nya double guys. Ya itu paling penting guys. Udah damage-nya double. Ya main persentase darah pun kita ada guys ya. Ini kan taruh sini. Berarti kita harus buang dulu yang namanya. Campur. Kita buang apa guys ini ya. Oke sabernya buang aja deh. Nah. Lebih penting gini dulu guys sebenernya. Kalau Freya-nya bisa taruh sini. Rafaela sebelah sini. Oke. Kita lawan juara pertamanya ini guys ya. Kita lihat guys. Apakah kita bisa bantai atau enggak. Tembakan Layla. Cetuk. 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 Aduh. Kalo Karina lagi. Tolong Karina mis terus. Freya gue udah berubah. Tetep mati. Eh gila guys. Gak mati-mati guys. Mati loh. Nah. Udah. 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 Tinggal diberesin sama Layla guys. Dari jauh guys. Ada Johnny. Ada di atas panggung. Gak masalah. Cetuk. 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 Ini kalau critical sih harusnya gede ya. 1500-an guys. Mati loh Johnny. Lo lihat ya. Dari darah 100. Tiba-tiba terkaya cerit dia. Ambil. Refresh dikit. Ada Aurora. Cakep ya. Ini kita bisa taruh sebelah sini. Kalau kalian mau naik slot. Kita masukin Aurora. Bakal lebih ganteng nih harusnya. Dah. Kita gak usah main Rafaela-Rafaelaan lagi. Pokoknya kita berfokus aja. Mainnya langsung ke arah. Norton Vale ya. Sekarang Rafaela lagi enak-enak ya guys. Tariknya langsung. Freya-nya berubah langsung. Bane-nya Uti langsung. Ya Aurora-nya Uti langsung. Kurang enak apa guys. Buh. Laila pagi-pagi dapet banyak begitu emak. Sedap ya. Namanya sudah diarahkan nih guys ya. Hmm. Ganteng. Ganteng. Ambil ini dulu. Ambil. Refresh dikit. Gak ada ya. Ini refreshnya udah bisa dua kali nih guys. Sekarang mungkin kita star core-nya antara dua guys ya. Antara kita main ke Weapon Master. Biar gak usah pake Bennett. Atau kita lanjut ke. Ablaze Bounties. Ablaze Bounties bisa berpotensi empat ya guys ya. Weapon Master gak bisa nyala guys. Jadi kita kayaknya ke Ablaze Bounties dulu deh. Crystal Razzler boleh nih ya. Kalo dikasih ya. Crystal Razzler boleh guys. Kalo dikasih guys. Ini kita buang. Kita buang. Bennett kita tetep pake ya. Hero apa yang terakhirnya kita gak pake. Bennett. Bilong. Ya Bennett boleh sih buat bantu TB. Kita mau clone boleh. Mau golden stuff boleh. Biar cepet dikit. Ya Mirror apa Berserker Fury. Berserker Fury aja lah ya. Atau Mirror. Berserker Fury lah. Freya nya belum ada item cuy. Ambil ini. Ambil ini. Ambil ini. Gak sempet ngerol deh kita guys. Duitnya kagak cukup. Star Core Carers get the shield equal to 20%. Wah ini. Lu main Aldous juga enak ini guys. Ya main Aldous Gunner juga enak ini guys. Swear. Ini lu taruh di Aldous ya kan. Lu taruh disini. Ini Tech Speed taruh sebelah sini. Ini taruh sebelah sini. Ini udah gacor juga nih guys. Percaya gak percaya dah lah kalian dah guys. Nih. Ya soalnya dia tiap kali gebuk. Dapet shield guys. Jadi lumayan keras banget. Freya nya diam sini dulu. Duit tetap aman. Cloudenya belum keluar. Ini Cloudenya belum keluar. Bane belum keluar guys. Sebetulnya potensi kita buat nyalain 6, 4, 3, 3 itu gampang banget. Tarik tuh Esme ya kalau ada ya. Nah. Katemu nih minus D ini guys. Yang ditarik siapa? Yang penting bukan Lela gue guys ya. Bukan Lela bukan Aldous guys. Lu liat Aldousnya guys. Darahnya nih bakal putih terus soalnya. Ya setiap kali geprek nambah 20% dari HP juga. Bah. Dideketin sama Freya. Capek nih. Capek. 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 Ini gak tau nih ya menang katong lah guys ya. Laudonya kelamaan sih. Wih. Dapet duit lagi. Ini ngeganggu juga nih ya water-water ini guys ya. Kita lagi berapi-api jadi kalah bos. Cloud 1. Nah. Ini yang kita cari. Cloud 2 ya. Esmeralda kita buang. Sip. Dah. Kombo makin lama udah makin jadi nih kita ya. Roger kita buang. Plastic kita buang. Kita masukin Bane. Ya kan. Terus kita satu lagi masukin Cloudle gantiin Esmer. Nah. Cakep nih ya. Satu lagi Weapon Master. Ya nanti kalau masuk Aurora kita masukin juga guys. Let game-nya guys. Satu. Dapet Cloudle lagi. Bane sebelah sini. Mene di atas sebelah sini. Di Aldos. Ini beneran kan? Mendingan di Freya apa di Aldos guys sebenernya guys. Kamu nanya. Tarik. Lele. Pok. Cepok. 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 Pokoknya gue hari ini mau hypernya di Leila aja guys. Berapa amat guys. Kalian mau ngomong apa juga. Pokoknya hypernya Leila dulu guys hari ini guys. Orang Leilanya keluar empat ya. Ini kita namanya Spotlight of the Day. Apakah ada di si seorang Leila dulu. 20 ribu kan. Lumayan kan. Yang peringkat pertama ini main Summoner-summoneran ya. Kalau ada Crystal Worm Slayer. Boleh nggak kita lanjutin? Boleh sebenernya kalau ada Worm Slayer guys. Aldos lagi ambil. Refresh dua kali. Refresh lagi. Uh Cloudle-nya bintang dua. Kalau kalian ini mau Cloudle-nya yang main ke Arras ini juga boleh sih. Cloudle-nya dapet shield. Coba di Freya deh. Penasaran aku tuh ganti-ganti guys ya. Ya dipindahin guys tarik-tariknya guys. Eh tapi dia nggak nyalain loh itunya. Norton Vale-nya nggak dinyalain loh guys sama dia. Hmm hayo. Hmm hayo. Hmm hayo. Hancur lo. Hancur lo WNSD lo. Hancur lo. Dapet tambahan duit nih ya. Duit. Duit. Uh judul kita guys. Ngerol udah ya. Pokoknya jangan sampai kita kehilangan ngerol guys. Musuhnya ini Hyper-nya dimana sih? Refresh anak. Hah seriusan Hyper-nya Refresh anak. Popol Kupa. Popol Kuta menggunakan summon unit restore 5% AP. Gila juga tuh si ini guys. Gas lo MBA. Gas lo MBA itu gila juga guys. Kalau kita mau tambahin ini lagi. Gue ngambil slot aja gak sih ini? Ya slot aja ya. Biar makin rame. Kalian mau masukin ke Aurora 2 biji juga. Masih boleh-boleh aja guys. Ini mungkin strateginya bakal harus diganti dikit nih guys. Refresh 1. Aurora lagi. Refresh 2. 4-3. Masukin Aurora ya. Pokoknya biar burst-nya juga ada guys. Ini kan mereka numpok semua nih ya. Kena Aurora enak guys itu. Sudah udah bagus guys. Udah komplito ini kita ya. Wednesday. Kena bom dulu rame-rame. Beuh Mia-nya langsung pada hajar guys. Pagi-pagi. Ini kenapa dia pake Mia sih gue agak aneh. Oh main Archer. Kok gak berasa damage-nya guys? Main Archer pake Freya ya. Lumayan aneh tapi yaudahlah guys. Terserah dia kalau kita mah. Geprek dulu. Mati. 31 ini berapa nih? Mati gak? Mati gak guys kalau kayak gini guys? Mati lah. Ya soalnya ini Klaudah udah dapet 2 item busuk nih guys. Pagi-pagi dikasih Layla banyak ya guys ya. Ini kita kalau mau naik lagi. Boleh-boleh aja. Lupa ngeroll tuh gue ya sampe ya. Kalian mau tarik boleh nih. Tarik kanan tarik kiri ya gak? Atau kita ke sebelah sini. Ya tarik kanan tarik kiri guys. Kayakan kalau ini kan udah si Popol Kupai di ujung sini nih ya. Paling mereka nyalain Guardian dikit. Ternyata yang nyala adalah Weapon Master guys. Gak takut sih kita. Kalau mereka udah nyala necrokeep baru lumayan ngeri nih guys. Harusnya. Harusnya lumayan ngeri kalau nyala necrokeep. Udah gini aja. Nanti Klaudah kita bakal bintang 3 kok ini. Hmm tarik. Ini kita nanti kalau Klaudahnya bintang 3. Kasih full item ke Klaudah juga gak masalah ya sebenernya. Bimek berapa? Klaudah 35 ribu. Syukur-syukur kalau Klaudahnya bintang 3 guys ya. Kalau enggak ya kita tetap main di Hyper Layla gak apa-apa. Sini dulu 1. Wednesday, Wednesday, Wednesday. Wednesday, Mereka sih saling ini guys ya. Saling apa ya. Saling menang, saling kalah, saling menang. Kalau kita memenang terus guys ya. Crystal Gunner kita gak dapet ya. Ini kalau dapet Crystal Razzler lebih GG lagi kita sebenernya. Oke. Ngeroll 2 kali gratis bikin hero kita cepet jadi ya. Enggak gratis sih guys ya. Discord, Discord, Discord. Kalau gratis maka enakan. Monyet 2. Pria lagi ambil. Item itu kan double tapi unique passive-nya kan cuma bisa sekali ya. Berarti kalau kayak gini gue tetap dapetin critical chance-nya guys. Berarti kalau ini pake double ini sakit juga ya sebenernya. Kita bakal liat nih guys. Mentahan damage-nya berapa guys ya. Kalau dikali 2 ya guys ya. Critical, critical. Wah sayang ya. Kita ini udah dapet Dark ya. Tapi gak dapet Worm Slayer guys. DHS, mirror. DHS kita udah punya. Ini kita refresh dulu. Refresh lagi. Dapet Cloud 2 lagi guys ya. Masih lama sih game-nya. Mungkin kita ambil clone aja. Terus kalau kalian mau has cloud kayaknya boleh. Sementara bakal taruh di Layla dulu. Nanti kalau cloudnya gintang 3 baru ya kita ganti lagi ya. Kita liat ya damage si Layla-nya ya. Penasaran gue guys. Apakah bakal sesakit itu? Cetuk, cetuk, cetuk. Jangan kebukin ini guys. Capek guys kebukin yang deket-deket. Nah. Cetok. 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 Walaupun Cloud 2 damage-nya tetap terlihat lebih besar guys ya. Tapi Layla-nya gak kalah lah guys. Udah mulai hyper-nya Karina guys. Udah mulai ini ya ya. Udah mulai gak percaya diri dia pake summoner-nya. Refresh. Banek lagi. Refresh. Nah. Lu liat dah. Lu liat dah tuh. Lu liat dah tuh. Kita pake gunner. Kayaknya ini lebih cocok di seorang Aldo sih guys ya. Mau gimana pun ya guys ya. Iya gak sih? Karina kan dapet shield terus tuh guys. Duetnya harusnya balik lagi ya guys ya. Karena ya itu guys. Punya Abelis Bounties. Duetnya balik lagi. Balik lagi. Hmm. Tarik. Nanti. Nih liat nih Aldo sini darahnya nih guys. Setiap kali gebuk. Gebuk. Tambah lagi shield 20% ya guys ya. Ayo. Gebuk. Kalau anjingnya berapa banyak juga kita tepar-teparin semua guys. 38.000 ya damage-nya ya guys ya. Si Layla-nya guys ya. Gapapa dia. Pake 2 item critical juga sah-sah aja guys. Cetok. 54.000 guys. Ini bakal menjadi game terakhir ya guys ya. Kalau mau dijadiin Cloud-nya atau mau dijadiin Freya-nya ya sekarang guys. Jadiin Cloud. Jadiin. Cari 2 lagi guys. Bane lagi. Cloud lagi. Cloud-nya kurang 1 ini guys ya. Masa kita udah ngeroll seenak ini gak jadi guys. Loh. Loh. Malah yang jadi bane nih. Freya-nya gak usah bintang 3 gak apa-apa lah guys. Jual aja guys. Jangan Freya terus lah yang keluar. Nah. Ini kan enak kita guys. Nah ini 3 biji guys. Dah. Syukur-syukur dah. Kayak mereka dah. Kayak gini dah guys. Cloud-nya bintang 3 bahkan gue gak kasih item nih ya. Gak kasih item. Gue gak kasih star core ya guys ya. Tetep di Layla. Ini damage sih gede di Cloud-nya sih. Udah yaakib sih guys. Tratan tata 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 tata. Ada Cloud- l'adha bintang 3 bahkan. Tolong. Layla gue digepukin sama monster. Waduh Brand-nya ilang guys. Cloud-nya gua guys. Cloud-nya gua guys. Untung ada Cloud-a guys. Sama si Aldos yang gak bisa mati nih harusnya. Tiap kali pukul, nambah dapetin shield lagi, shield lagi, shield lagi. Ini gitu kan untuk konten kali ini ya. Main gunner ternyata masih kuat juga ya. Apalagi kalian disini pake boost 2 ya. Rollnya bener-bener non-stop terus ya. Hero-sero kalian dijamin auto bintang 3 guys ya. Bahkan nih bane gwnya hampir bintang tiga, tadi Layla juga hampir bintang tiga, cuman ya sayang sekali guys, besunya udah pada tepar duluan. Jadi mungkin gitu aja guys untuk konten kali ini ya, disini kita menggunakan Hyper Layla, kebetulan tadi kita ngeroll Layla langsung keluar 4 biji ya pagi-pagi di awal guys ya, jadi pengen bikin konten Layla kan guys ya. Walaupun damage-nya ujung-ujungnya kalah ya pasti sama Cloud ya, tapi kita tuh bisa dari awal sampe akhir aja tuh masih damage-nya sakit banget menggunakan combo Gunner Dark ya guys ya. Jadi mungkin gitu aja, dengan Failure 150 kita juga berhasil ngalahin yang di Failure 150 juga, disini dia tuh gak pake monyet ya, agak aneh guys. Gue gak tau kenapa dia gak pake monyet, dia lebih mau milih nyalain, ini sebetulnya kombonya gak lemah loh guys ya, Astro, Summoner, kake YM, pake Necrokeep guys. Jadi ini kalau dibilang dibunuh juga agak susah temen ya, kalau damage kita terlalu gede gimana guys, bandenya aja gue pake tiga biji disini guys. Jadi mungkin gitu aja, jangan lupa tinggalin like, subscribe channel, share ke temen-temen kalian, dan gue maksud kalian, sampai jumpa lagi di konten-konten yang pasti yang menarik berikutnya guys, bye! Outro 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 Outro